Sepekan pasca gempa, kerusakan parah masih tampak jelas di Kabupaten Agam. Akses jalan menuju ke sana terputus hingga mengakibatkan distribusi bantuan terhambat. Ya, dan berikut kami hadirkan pantauan udara dari kawasan Agam di mana akibat gempa, rumah, dan jalan tertimbun longsoran tanah. Kerusakan parah terjadi di hampir seluruh kecamatan dan Kabupaten Agam. Dari 16 kecamatan, 6 kecamatan mengalami kerusakan rus parah. Di wilayah Tanjung Raya, Malala, dan Tanjung Mutiara, longsoran bukit telah menimbun rumah dan akses kawasan di jalan tersebut. Jutaan kubik tanah juga menutup lahan pertanian hingga saat ini. Akses jalan menuju kawasan Tanjung Raya terputus karena jalan tertutup lumpur dan batuan besar. Ribuan korban gempa diperkirakan akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena distribusi atau jalur menuju lokasi terhambat. Berdasarkan catatan yang diperoleh, korban tewas di Kabupaten Agam mencapai 39 orang dan 50 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dan Anda lihat ini adalah gambar dari Pantauan Udara. Ini adalah wilayah Kabupaten Agam Sumatera Barat yang terkena dampak gempa. Kerusakan lebih tampak jelas di wilayah perbukitan. Namun kami belum tahu apakah yang terjadi kerusakan juga di wilayah pemukiman. Namun jika tadi kita melihat di wilayah perbukitan banyak sekali tebing-tebing dan juga bukit-bukit yang longsor. Yang dihadapi sekarang adalah kesulitan untuk mendistribusikan bantuan karena jalur darat hampir dikatakan sebagian besar terputus. Dan bantuan-bantuan berupa logistik bahan makanan dan obat-obatan ini untuk sementara waktu hanya bisa dilakukan melalui jalur udara. Nah seperti yang Anda lihat di gambar ini, begitu dasyatnya efek atau akibat yang ditimbulkan dari gempa di Sumatera Barat pada Rabu 30 September lalu. Kita lihat bukit-bukit semua longsor menimbun desa-desa yang ada di bawahnya.